Intro Lucu, imut, dan mengemaskan Inilah hewan berkaki empat, kucing Tingkahnya yang lucu membuat banyak orang jatuh hati pada binatang yang satu ini Sayangnya tak semua orang bisa memelihara kucing di rumah masing-masing Keterbatasan tempat salah satu penyebabnya Hal ini jadi peluang yang dilirik para pebisnis dengan menghadirkan kafe berkonsep bermain bersama kucing Salah satunya, kafe kucing yang ada di kawasan jalan bandar kota Bandung ini Dibuka sejak bulan Juni 2015, kafe ini adalah kafe kucing pertama di kota Bandung Di sini, pengunjung bisa bersantai melepas lelah sekaligus bermain bersama kucing Namun sebelum bermain dengan kucing-kucing di sini Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung Tidak boleh menyakiti kucing Tidak mengganggu kucing yang sedang tidur hingga dilarang menyalakan lampu kilat atau flash kamera saat berfoto dengan kucing Pengunjung juga diharuskan melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal yang sudah disediakan Tak lupa gunakan cairan pembersih tangan Menggunakan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan ini wajib dilakukan oleh para pengunjung kafe kucing di sini Tujuannya agar tangan dari pengunjung ini steril dan bebas kotoran saat bermain dengan kucing Sekarang yuk kita bersama kucing Dan sekarang saatnya bermain Sebelas ekor kucing dari berbagai ras langsung menyebut saya Mulai dari kucing persia berbulu tebal yang butuh perawatan ekstra Hingga kucing lokal berbulu pendek ada di sini Salah satunya mili Kucing persia berumur 6 bulan ini dikenal paling manja di antara kucing lainnya Lihat saja tingkahnya Sekali digendong langsung tertidur Kucing persia adalah yang paling populer Bulunya yang cantik dan wajahnya yang lucu membuat para pecita kucing jatuh hati Kucing-kucing ini ditempatkan dalam satu area khusus Area bermain kucing di sini juga ditata sedemikian rupa agar kucing ngeluasa bermain Mulai dari kotak-kotak kayu hingga pohon kucing yang biasa digunakan para kucing bermain ataupun bersantai Beragam jenis mainan pun disediakan Waktu terbaik berkunjung ke sini adalah sore hingga malam hari Karena di pagi hingga siang hari waktunya kucing tidur siang Udara di siang hari yang panas membuat kucing bermalas-malasan Itulah sebabnya kucing lebih aktif di sore hingga malam hari Para pengunjung bebas bermain dengan kucing-kucing yang ada di sini Pengunjung pun tak perlu khawatir Karena kucing-kucing di sini rutin melakukan perawatan setiap satu minggu sekali Jadi kebersihan mereka tetap berjaga Tak hanya bermain bersama kucing Pengunjung juga bisa menikmati beragam kudapan dan minuman yang disediakan di sini Tentunya dengan kudapan ringan agar kucing tidak tertarik Nah seperti pancake Di cafe ini pancake disajikan manis Dengan tekstur tebal dan lembut Lengkap dengan es krim vanila, coklat, stroberi dan saus karamel Semakin segar ditemani stroberi min yang terbuat dari campuran soda, min, buah dan sirup stroberi Cafe ini terinspirasi dari cafe kucing yang ada di Jepang, Singapura, Korea dan berbagai negara lainnya Menawarkan konsep berbeda sekaligus memfasilitasi pecita kucing adalah tujuan dididikannya cafe kucing ini Konsep di sini kan lucu ya Untuk restorannya sendiri tempatnya saya rasa cukup cozy, cukup nyaman Dan untuk di atas sendiri kan kucing-kucingnya juga banyak yang lucu Maksudnya kalau misalnya orang kalau datang ke sini bisa main sama kucing yang memang terpelihara gitu Untuk bermain dengan kucing-kucing ini pengunjung harus merogoh kocek Rp50.000 per satu jam Tambahan waktu setengah jam dikenakan biaya tambahan Rp15.000 Harga ini tentunya belum termasuk kudapan dan minuman Kapasitas pengunjung di area bermain kucing pun dibatasi Hanya 15 orang dalam waktu bersamaan Aku suka banget sama kucing ya Terus di rumah tuh orang-orang rumah tuh gak pada suka kucing gitu Jadi aku mainnya kesini tiap pulang kerja, pulang kuliah juga suka main kesini Tanya sekedar tempat melepas lelah Cafe ini jadi tempat wajib yang dikunjungi para pecita kucing seperti Jessica Saya rekomen banget sih soalnya buat pelepas penat juga Sehabis aktivitas sehari biasa kan Lagian kucing juga suka menghibur Jadi lebih enjoy juga main sama kucingnya Jika tak ingin bermain dengan kucing Di cafe ini juga tersedia area makan yang dilengkapi berbagai macam buku bacaan Bila di area bermain kucing pengunjung hanya boleh menikmati kudapan ringan Di area ini pengunjung bebas memilih makanan Jadi menunggu teman atau saudara yang bermain bersama kucing pun tidak terasa membosankan Diisi Juliani, Timan Baruna melaporkan untuk NET